Saudara becana puting beliung merusak puluhan rumah warga di kawasan Dusun Kedung Ranti, desa ngelipar Gunung Kidul. Beginilah suasana di desa ngelipar Gunung Kidul, Yogyakarta saat puting beliung menerjang rumah warga. Banyak rumah warga yang mengalami kerusakan pada bagian atap. Menurut warga, hingga Jumat pagi terdapat lebih dari 50 rumah warga yang rusak. Bahkan terdapat satu rumah warga yang rata dengan tanah beserta isinya. Pasti kejadian warga dibantu relawan, TNI dan juga Polri bergotong royong membersihkan rumah mereka. Warga berharap ada bantuan material dari pemerintah setempat dalam memperbaiki rumah yang rusak. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. 50 rumah yang rebus satu. Dan kegiatan pada hari itu, satu pengerjaan, dua kakwila isolasi. Dan sekarang itu dari relawan dari Kodim, dari Polri, Polres, Polsek, Tagana, Basarnas, BIPD, dan lain-lain kesemuanya masuk ke sini untuk para pembinaan rumah-rumah yang masih bisa dipakai. Di daerah lainnya, saudara, hujan deras disertai angin kencang merusak puluhan warung milik pedagang yang berada di sepanjang pantai Sigandu, Kebupaten Batang, Jawa Tengah. Angin kencang disertai hujan ini datang dari arah pantai menuju ke selatan. Total ada 20 warung lebih yang rusak akibat angin kencang yang menerjang warung-warung. Paling parah, ada 7 warung yang rusak akibat hujan deras disertai angin kencang itu. Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian atap yang kebanyakan terbuat dari asbest. Pasca angin kencang, perbaikan dilakukan oleh warga dan juga pemilik dan juga pekerja. Menurut salah seorang saksi kejadian, angin kencang ini sudah dua kali terjadi dalam dua bulan terakhir. Namun, paling parah terjadi di awal November ini. Angin dulu sama hujan, sama-sama petir. Petir ya? Terus? Terus langsung ada angin besar. Ini kursi-kursi itu ya, terbuang semua. Nah, itu asbest yang di atas, itu langsung terbuang. Ya, mungkin saking anginnya kencang. Ada berapa warung, Pak, kira-kira yang kena di sini, Pak? Ya, mungkin ya banyak lah kalau ke sana.